NSHBA Season 387, Proposal Naga Yang Kuat Dengan mata api penyucian, Long Chen menghancurkan hantu di belakang Long Aotian, dan pada saat yang sama menghancurkan hukum surga. Dari retakan di ruang tak berujung, Long Chen merasakan fluktuasi aneh satu per satu, itu fluktuasi terlalu akrab baginya. Dan lelaki tua dari keluarga Tiantong menghancurkan sangkar langit dan bumi, dan langit dan bumi berubah, dan nafas menjadi lebih intens, mengaitkan pikiran Long Chen, memaksa Long Chen ingin melihatnya. Saya juga merasakan panggilan itu. Di 3000 dunia, warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari klan iblis awal juga telah muncul. Kata Yue Xiao Qian. Xiao Qian, kalau begitu cepatlah dan jangan biarkan orang lain yang memimpin. Kata Long Chen. Tapi kamu, kata Yue Xiao Qian dengan cemas. Long Chen saat ini, meskipun cederanya telah pulih, tetapi nafasnya masih sangat lemah, dia takut Long Chen akan menghadapi lawan menakutkan lainnya. Aku baik-baik saja, aku akan mencari tempat untuk sembuh sebentar lagi, lukanya hampir sembuh, aku akan pergi ke tempat itu lagi. Long Chen berkata sambil tersenyum. Aku juga mencium aura harta karun, kali ini jelas merupakan masalah besar lainnya. Mo Nian tertawa. Kenapa aku tidak merasakannya? Guo Ran berkata dengan marah. Saya juga tidak. Xia Chen tersenyum pahit. He he, tidak apa-apa, aku memiliki indera penciuman yang sangat sensitif terhadap harta karun. Kita tiga bersaudara bekerja sama, bukankah harta itu masih milik kita? Mo Nian mengerutkan kening. Hahaya, mengikuti Mo Nian, harta karun ditakdirkan untuk kita. Guo Ran tertawa. Benar, sudah ku bilang, aku mencium bau makam kuno. Begitu Mo Nian mengatakan ini, ekspresi Xia Chen dan Guo Ran tiba-tiba berubah. Tempat pemakaman telah membunuh mereka semua, dan mereka semua ketakutan. Mo Nian bahkan menahan mereka untuk menggali makam. Melihat kedua orang itu berubah warna, Mo Nian buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, kali ini bukan pemakaman selestial, sudah pasti tidak berbahaya, aku janji. Melihat apa yang dikatakan Mo Nian, keduanya tiba-tiba ragu. Mo Nian memiliki terlalu banyak harta. Mo Nian juga mengatakan bahwa dia ingin mengirimi mereka berdua beberapa harta, tetapi keduanya malu untuk memintanya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang kaya dan berkuasa. Mereka selalu merasa malu untuk meminta sesuatu dari orang lain. Tetapi jika Anda bekerja sama dengan Mo Nian, semua orang akan bekerja sama, dan jika Anda mendapatkan bayinya, semua orang akan berbagi rampasan, maka tidak akan ada masalah. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bersama Mo Nian, tetapi mereka telah memasuki tempat pemakaman surgawi tempat mereka akan mati. Meski panennya luar biasa, sensasi yang mereka alami di sepanjang jalan juga menakutkan. Tapi kecemerlangan harta selalu memberi orang godaan yang fatal. Saat Mo Nian menyebutkannya, mereka berdua langsung tergerak lagi. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara di kota? Biarkan mereka pergi bersama kami untuk merampok makam. Xia Chen bertanya. Pertanyaan Xia Chen langsung membuat Mo Nian bingung. Akan sangat merepotkan untuk bergerak dengan begitu banyak orang. Biarkan saudara-saudara legiun darah nagamu tetap di tempatnya, dan biarkan mereka menyerap darah naga bersamamu saat kamu menyelesaikan masalah ini. Ini adalah kata-kata dari pembangkit tenaga-naga, yang tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Long Chen tidak begitu mengerti maksud dari pembangkit tenaga-naga, tetapi pembangkit tenaga-naga telah berbicara, dan dia tidak mudah untuk bertanya. Sebelumnya, pembangkit tenaga-naga memintanya untuk tidak bertarung dengan Long Aotian, tetapi dia tidak mendengarkan. Jelas, pembangkit tenaga-naga itu sedikit tidak senang. Sekarang lebih baik patuh. Long Chen meminta semua orang untuk melakukan hal mereka sendiri terlebih dahulu, dan legiun darah naga tetap tinggal di kota, menunggu perintahnya. Akibatnya, semua orang berpisah, Yue Xiaokian dengan enggan pergi, dan Monian juga pergi bersama mereka berdua. Tidak ada yang berani membuang waktu, karena semua orang tahu bahwa energi kekacauan hanyalah sedikit waktu. Pecahnya skala, ketika aliran udara kacau terakhir dari 3.000 dunia pecah, adalah hari ketika arogansi seluruh dunia berkumpul, dan itulah saat pertempuran berdarah yang sesungguhnya. Sebelum Xia Chen pergi, dia meninggalkan banyak jimat untuk Long Chen, terutama berbagai jimat teleportasi. Sekarang Long Chen relatif lemah dan membutuhkan hal-hal ini. Setelah semua orang pergi, tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama, jadi Long Chen langsung mengaktifkan pesona teleportasi dan meninggalkan tempat itu. Senior, aku akan pergi ke suatu tempat dulu, dan aku akan segera mengambil sisik nagamu. Long Chen berlari kencang dan berkata ke pembangkit tenaga-naga. Kamu sangat sombong, apakah kamu masih perlu melapor kepadaku? Pembangkit tenaga-naga mendengus dingin. Jelas, ketidaktaatan Long Chen membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak peduli seberapa baik saya, saya tidak sebaik Anda. Tanpa Anda, saya akan mati di benua Tianwu. Saya tidak tahu berapa kali. Long Chen tersenyum dan tersanjung. Berhentilah melakukan ini, kamu keledai berekor, kamu sangat keras kepala, katakan padaku, kamu melakukannya untuk kentut. Sekarang aku menjadi naga bermata satu lagi, mengganggu rencanaku. Anda telah mendapatkan skala terbalik raja naga saya, dan ada banyak perubahan lainnya. Naga yang kuat tidak marah. Junior itu sembrono. Long Chen berkata tanpa daya. Mari bersikap adil, kita hanya berjuang untuk kekuatan darah, bisakah kamu melawan Long Aotian? Tanya pembangkit tenaga-naga. Long Chen terdiam, memang hanya memperebutkan kekuatan darah, dia memang bukan lawan Long Aotian, meski akhirnya menang, tapi di atas darah, dia memang kalah. Dan pada awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan dagingnya untuk mengalahkan Long Aotian, untuk membuktikan bahwa dia dapat menekannya meskipun dia tidak memiliki darah tertinggi. Bahkan jika kamu memenangkannya pada akhirnya, itu tidak berguna. Bahkan jika dia berbaring di sana untuk kamu bunuh, apakah kamu berani membunuhnya? Tanya pembangkit tenaga-naga. Kenapa kamu tidak berani? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kamu tidak berani? Apakah kamu babi? Jika Anda membunuhnya, bagaimana Anda mendapatkan kembali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda? Itu hanya untuk tujuan keram dan mengupas kulit, membongkarnya menjadi delapan bagian, dan menimbun jenazahnya. Bahkan jika itu diambil kembali, pria kuat naga itu memarahi. Ini Long Chen tertegun untuk sementara waktu. Ketika dia bertemu Long Aotian, kepala Long Chen kosong dan dia ingin membunuhnya. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Sekarang dia telah diingatkan oleh naga yang kuat, dia mengerti arti dari naga yang kuat. Apa yang disebut merebut kembali naga yang kuat adalah untuk mengintegrasikan kembali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya sendiri untuk mendapatkan kembali semua kekuatan magis miliknya. Senior, maksudmu aku masih bisa? Jantung Long Chen berdetak kencang, memikirkan kekuatan darah tertinggi dan darah ungu Long Aotian yang berwarna-warni, suaranya bergetar karena kegembiraan. Pria kuat naga itu berkata dengan marah, bukankah ini omong kosong? Barang-barang Anda adalah milik Anda, tidak peduli seberapa kuatnya, selama dikembalikan ke pemilik aslinya, semuanya, bahkan pokok dan bunganya, adalah milik Anda. Sekarang darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda hanya ditempatkan sementara bersamanya, yang berarti seseorang sedang membesarkannya untuk Anda. Keluarga naga Taiko Gelombang memiliki kekuatan yang kuat dan sumber daya yang tak ada habisnya. Biarkan dia membantu Anda menaikkannya terlebih dahulu. Darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda belum matang. Jika Anda mengambilnya kembali, bahkan jika saya memiliki cara untuk melebur Anda, darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual akan rusak parah, dan bahkan ada kemungkinan diturunkan, yang tidak sepadan. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata dari keluarga naga yang kuat, Long Chen sangat bersemangat hingga dia hampir menangis karena kegirangan. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk memadukan kembali darah roh, akar roh, dan tulang roh. Dia tidak peduli seberapa kuat benda-benda ini, tetapi karena itu diberikan kepadanya oleh orang tuanya dan dia harus mendapatkannya kembali. Oke, jangan bersemangat, waktu hampir habis, cepatlah ke tempat tujuanmu. Desak pembangkit tenaga listrik Dragon Rache. Long Chen setuju, membersihkan suasana hatinya, dan berlari pergi. Bab 3862, aku tidak percaya. Senior, apakah kamu tahu apa yang memanggilku? Long Chen bertanya sambil berlari kencang. Tahu. Pembangkit tenaga naga itu ringan dan asli. Bisakah kamu memberi tahu junior ini? Long Chen bertanya ragu-ragu. Sudah ku bilang, kamu akan mengira aku yang mengaturnya, kamu akan mengira aku bertele-tele, dan bahkan kamu, keledai yang keras kepala, akan melawanku. Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Long Chen merasa malu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak marah. Dia tahu bahwa orang kuat naga ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan sangat menakutkan. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ras naga sendiri adalah ras yang dibanggakan. Itu menunjuk ke Long Chen, tapi Long Chen tidak menghargainya. Ini adalah semacam ketidaktaatan terhadapnya, dan secara alami sangat tidak bahagia. Senior bercanda, saya sebenarnya cukup menerima ide orang lain. Lagipula, saya mendengarkan bujukan orang dan cukup makan. Long Chen berkata dengan malu. Lupakan saja, aku sudah melihatnya. Begitu kamu masuk ke tanduk, tidak ada yang akan mencoba menariknya kembali. Namun, meskipun amarahmu menggangguku, terkadang aku menyukainya. Jika Anda mengenali satu hal, Anda tidak akan mudah terguncang. Karakter Anda sederhana dan jelas. Sangat gatal, tetapi dalam banyak kasus, kinerja masih memuaskan. Kata naga yang kuat. Hei, aku sebenarnya karakter ini. Tidak ada jalan. Apa yang disebut negara itu mudah diubah dan sifatnya sulit diubah. Itu dia, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Mendengarkan nada pembangkit tenaga naga menjadi tenang, Long Chen tersenyum, ini artinya pembangkit tenaga naga tidak benar-benar marah. Aku mengenalmu secara umum. Apa aku pelit? Orang kuat naga dengan jijik berkata, saya melihat beberapa hal di mata saya, tetapi saya tidak ingin mengatakannya. Saya sangat muat dengan ras manusia, tapi saya tidak tahu banyak tentang ras manusia. Saya ingin tahu dari Anda mengapa umat manusia disebut sebagai makhluk paling kompleks di dunia, mengaku memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Tapi kau nak, kau orang aneh. Terkadang Anda terlalu pintar, terkadang Anda terlalu bodoh. Saya benar-benar tidak mengerti ras manusia Anda. Petik 2 Long Chen tiba-tiba merasa malu. Dia tidak tahu apakah pembangkit tenaga Dragon Rache memujinya atau memarahinya. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untuk sementara, Long Chen tidak tahu harus berkata apa, dan terus terbang ke depan sesuai dengan induksi, sementara pikirannya tenggelam dalam ruang yang kacau. Di ruang kacau saat ini, semua hal tumbuh dengan liar, dan pohon bulan serta pohon kembang sepatu kuno telah tumbuh setinggi tiga kaki. Long Chen dengan hati-hati mengeluarkan belati, memotong pohon muda pohon taiyin kuno, dan memasukkan bagian atasnya ke dalam tanah. Long Chen menemukan bahwa setengah dari pohon muda yang dimasukkan ke dalam tanah segera melahirkan akar berserat. Ruang kacau luar biasa, sehingga bisa dilakukan. Dengan pengalaman ini, Long Chen mulai menebang pohon bulan, membaginya menjadi beberapa bagian kecil, sehingga lebih banyak pohon bulan dapat ditanam. Energi kehidupan di ruang yang kacau sangat kaya, dan bahkan spesies alien legendaris seperti pohon taiyin dan pohon kuno fusang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan mayat jahat kuno di tanah hitam tidak banyak berubah penampilannya, dan masih melepaskan energi kehidupan. Energi hidupnya luar biasa. Itu tidak hanya melepaskan nafas kehidupan, tetapi juga melepaskan aura kekacauan, tetapi ketika aura kekacauan muncul, itu diserap oleh ruang kekacauan itu sendiri, dan ruang kekacauan itu sendiri diam-diam berubah, tetapi Long Chen tapi tidak bisa rasakan itu. Long Chen dengan panik sibuk di ruang yang kacau, pohon bulan dan pohon kembang sepatu kuno terus tumbuh, dan terus-menerus dicegat dan ditransplantasikan oleh Long Chen. Namun saat ditanam, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa pohon taiyin dan fusang kuno yang ditanam kembali tidak dapat bertahan. Mereka terkubur di dalam tanah dan mulai membusuk dan akhirnya menghilang. Ini. Long Chen tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan fenomena ini sejak dia memiliki chaos spes. Apakah itu pohon matahari atau pohon matahari? Di satu dunia, hanya 3.000 pohon yang bisa ditanam, dan tidak akan ada lagi. Ini adalah hasil dari hukum dao. Suara naga yang kuat datang. Hukum dao agung. 3.000 jalan. 3.000 dunia. Apakah ada hubungan di antara mereka? Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Hal semacam ini, kamu harus mempelajarinya sendiri. Di dunia ini terdapat banyak sekali angka yang semuanya penuh dengan misteri. Long Chen mengangguk. Jelas, ini mungkin melibatkan rahasia seluruh dunia, dan tidak mudah bagi pembangkit tenaga naga untuk mengatakannya terlalu jelas. Long Chen menghitungnya, seperti yang dikatakan pembangkit tenaga naga, pohon bulan dan pohon fusang kuno telah mencapai 3.000 pohon, dan 1.003 pohon ketiga tidak dapat ditanam. Long Chen menghela nafas dalam hatinya bahwa ada terlalu banyak rahasia di dunia ini, seperti lautan luas, dan dia hanyalah sebuah perahu kecil, berlomba-lomba menyeberangi lautan luas, apa yang dia pelajari hanyalah setetes air di lautan, ini dunia yang tidak dikenal sangat menakjubkan. Di ruang yang kacau, Long Chen menanam 3.000 pohon taiyin kuno dan 3.000 pohon fusang kuno, dan saat mereka terus menyerap energi kehidupan, mereka tumbuh setinggi 10 kaki. Mereka dikelilingi oleh api emas dan hitam, yaitu api matahari dan api yin. Huolingar telah berubah menjadi naga api dengan panjang 10 kaki saat ini. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia berada dalam periode kelemahan ekstrim saat ini. Huolingar melihat pohon bulan dan pohon kembang sepatu kuno ini dengan air liur, dan air liur akan mengalir keluar. Oke, itu saja, kamu bisa perlahan-lahan menyerap kekuatan api mereka untuk memulihkan tubuhmu. Namun, setiap tanaman hanya dapat menyesap sedikit, bergiliran, dan tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Longchen berkata kepada Huolingar. Huolingar sangat gembira, bergegas ke pohon tai yin kuno, menyesap, nyala api pada pohon muda tiba-tiba meredup, tetapi tubuh Huolingar padat. Jelas, seteguk api kecil ini juga sangat mengesankan bagi Huolingar. Api tai yin terlalu kuat, meskipun kekuatannya sangat lemah, tetapi bagi Huolingar, itu juga merupakan lemak bergizi yang besar. Huolingar mulai melahap kekuatan api satu per satu, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Tampaknya setelah dua lap, bisa pulih sepenuhnya. Saya harus mengatakan bahwa pohon bulan dan pohon kuno fusang terlalu kuat. Nyala api yang menyertainya saja merupakan harta yang tak ternilai harganya, apalagi saat sudah dewasa. Longchen telah menghasilkan banyak uang di tempat pemakaman kali ini. Memikirkan panen ini, Longchen tiba-tiba teringat kuali perunggu kuno, dan pikirannya berpindah dari ruang kacau ke ruang jiwa. Di lautan jiwa Longchen, di depan gerbang Senguan, kuali perunggu kuno melayang di sana dengan tenang, tanpa jejak perubahan atau fluktuasi, dan bahkan Longchen bahkan tidak bisa merasakan fluktuasinya. Aneh? Apakah kamu tidak mengenali tuannya? Kenapa aku tidak bisa merasakanmu sama sekali? Longchen memandangi kuali kuno perunggu dan mau tidak mau bertanya, dia menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Tidak ada gunanya, sekarang tertidur lelap, dan sepenuhnya naluriah. Kekuatan jiwamu saat ini gelombang tidak cukup untuk membangunkannya nak, keuntungan terbesarmu kali ini adalah, he he, tunggu, itu akan memberimu kejutan yang tak ada habisnya. Orang kuat naga itu tertawa. Ledakan. Tiba-tiba terdengar raungan di depannya, dan pikiran Longchen ditarik dari ruang jiwa. Ada tanah tandus di depannya. Di atas kehampaan, ada celah seperti celah, seperti bekas luka di dunia, menakutkan. Di celah itu, bilah ruang tak berujung berguling, dan kilat melonjak pada saat yang sama, seperti mulut iblis, menunjukkan taring ke Longchen. Tiba. Longchen melihat celah itu, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah ke celah angkasa dalam satu langkah. Debu naga. Ketika Longchen melangkah ke celah ruang, suara yang mencengangkan datang. Longchen mendengar suara itu dan terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tuan Patriark. Bab 3863, Segel para Dewa. Longchen memiliki kehampaan yang terdistorsi di depannya, seperti aliran yang mengalir. Melalui kehampaan yang terdistorsi, Longchen melihat sosok yang kabur, dan pada saat yang sama dia melihat gerbang kehampaan, dan sosok itu berdiri di gerbang kehampaan. Depan. Itu tidak terlalu jelas, tetapi Longchen langsung mengerti mengapa dia merasakan aura yang akrab, karena pria yang berdiri di seberang ruang yang terdistorsi adalah Patriark dari klan Luo, kakeknya Luo Zichuan. Sepertinya orang yang pernah menjalin hubungan denganku sebelumnya ternyata adalah kamu. Tanpa diduga, aku bertemu denganmu di sini. Luo Zichuan memandang Longchen di seberang kehampaan, dengan senyum puas di wajahnya. Kamu telah tumbuh lagi, dan kamu menjadi lebih kuat. Itu bagus, sangat bagus. Tuan Patriark, mengapa kamu ada di sini? Longchen sangat bersemangat sehingga dia bertemu dengan Luo Zichuan di sini. Dia hendak berjalan, tetapi mendengar Luo Zichuan berkata, Jangan bergerak, jarak antara kamu dan aku terlihat sangat dekat, tapi nyatanya sangat jauh. Jika Anda salah langkah, Anda tidak akan tahu kemana Anda akan tersapu oleh ruang yang bergolak. Anda berkonsentrasi dan membiarkan napas Anda berfluktuasi dengan ruang di sekitarnya untuk membentuk resonansi. Jangan melawan. Ketika Anda dapat membuat ruang berfluktuasi dan melewati tubuh Anda, saya akan mengajari Anda cara menuju ke sana. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Luo Zichuan, Longchen menjadi tenang, menekan kegembiraan di hatinya, dan mengikuti metode Luo Zichuan untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan fluktuasi di ruang sekitarnya. Segera, ketika fluktuasi darah dan jiwa di tubuh Longchen konsisten dengan fluktuasi di ruang sekitarnya, hal-hal aneh terjadi, seolah-olah kekuatan ruang di sekitarnya dapat melewati tubuhnya, dia seperti terintegrasi ke dalam ruang ini. Bagus sekali, lalu gunakan kekuatan jiwa untuk menjelajahi sekeliling dan lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu. Kata Luo Zichuan. Jejak kaki, jejak kaki ungu. Kata Longchen. Bagus sekali, ikuti jejak yang kutinggalkan, selangkah demi selangkah, jangan salah jalan. Kata Luo Zichuan. Longchen menganggup dan dengan hati-hati mengikuti jejak kaki ungu di kehampaan. Jejak kaki ungu ini semua ditinggalkan oleh Luo Zichuan, membimbing Longchen untuk berjalan. Jejak kaki ini sangat aneh. Mereka terlihat bengkok dan bengkok, dan mereka terlihat seperti telah menggambar busur besar, tetapi ketika mereka berjalan, mereka menemukan bahwa mereka bergerak dalam garis lurus. Longchen mengikuti jejak kaki dan dengan cepat melewati area yang kacau dan datang ke Luo Zichuan. Gaya Luo Zichuan masih sama, tapi jauh di dalam matanya, terlihat kelelahan. Melihat kakek, Longchen buru-buru memberi hormat, dan Luo Zichuan juga sedikit bersemangat. Tidak terduga baginya untuk melihat Longchen di sini. Mengapa kamu di sini? Luo Zichuan bertanya. Longchen menjelaskan pembukaan 3.000 dunia, Luo Zichuan menganggup dan berkata, Jadi, 3.000 dunia datang, menekan ruang, tidak heran aliran turbulen ruang di sini menjadi semakin aktif. Longchen melihat ke pintu ruang di belakang Luo Zichuan. Melihat ada rune ungu yang tak terhitung jumlahnya di pintu ruang angkasa, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Patriar, Anda yang membuat ini? Apakah Anda berencana untuk memasuki 3.000 dunia juga? Luo Zichuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya membangun gerbang ruang angkasa ini, tetapi itu mengarah ke dunia lain. Anda sangat baik membantu saya, omong-omong, ada apa dengan mata Anda? Apakah itu akan memengaruhi kekuatan tempur Anda? Petik 2. Luo Zichuan agak aneh melihat satu mata Longchen tertutup. Tidak apa-apa, tapi sedikit luka di mataku tidak mempengaruhi kekuatan tempurku. Namun, saya baru saja mengalami pertempuran besar, dan saya belum pulih ke kondisi puncak saya. Beri aku satu hari, dan itu hampir sama. Longchen buru-buru berkata, Luo Zichuan menganggup dan berkata, Oke, kalau begitu kamu bisa mulai pulih sekarang. Ketika Anda pulih ke kondisi puncak Anda, kami berdua akan bergandengan tangan untuk melihat apakah kami dapat membuka segel para dewa. Longchen tidak tahu apa itu segel Luo Zichuan, tetapi dia tidak banyak bertanya, hanya duduk di tanah dan mulai pulih dengan cepat. Luka di tubuh Longchen sudah lama pulih, tetapi jiwanya sangat terkuras. Untuk mendapatkan kondisi terkuat, kekuatan jiwa harus dipulihkan sepenuhnya. Saat Longchen pulih, Luo Zichuan juga pulih. Arus ungu tak berujung beredar di sekujur tubuhnya, dan kekuatan darahnya tidak yakin berapa kali lebih kuat dari Long Aotian. Jika Long Aotian melihat Luo Zichuan, dia akan terkejut, karena dalam darah Luo Zichuan, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Setiap rune seperti dunia, mereka terhubung satu sama lain, saling bergema, dan ketika teks berkedip, itu seperti pasang surut lautan bintang, mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan Luo Zichuan, kekuatan darah ungu Long Aotian seperti sepotong pasir lepas. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari darah ungu sama sekali. Ada kesenjangan dimensi antara keduanya. Suatu hari kemudian, Longchen bangun dari retret. Saat ini, dia penuh energi, dan semangatnya berada di puncaknya. Saat ini, dia tidak sabar untuk menemukan Long Aotian untuk bertarung lagi. Namun, ketika Longchen melihat lautan ungu tak berujung di belakang Luo Zichuan, jantungnya berdetak kencang. Juga di alam raja abadi, kekuatan ki dan darah Luo Zichuan benar-benar menakutkan dan menakutkan, seolah-olah alam semesta muncul di depannya. Yang mengejutkan, mengharukan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari darah ungu? Itu hanya darah yang tak terkalahkan. Merasakan tekanan darah yang mengerikan, jantung Longchen berdetak kencang. Omong kosong, darah dewa yang tak terkalahkan adalah darah naga dari klan naga sejatiku. Kau tahu omong kosong itu. Suara ketidakpuasan dari pembangkit tenaga klan naga datang, dan jelas bahwa nada suara Longchen membuatnya sedikit tidak nyaman. Ketika kamu mendapatkan skala pembalikan raja naga, kamu akan mengerti apa itu darah yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Luo Zichuan juga terbangun dari retret dan menyingkirkan pandangan darah ungu di belakangnya. Pada saat ini, dia menjadi semakin energi, seperti pedang panjang yang terhunus, menunjukkan ujungnya yang tajam. Longchen, di dalam pintu ruang ini adalah segel para dewa. Segel para dewa adalah dunianya sendiri, dan ada banyak mayat di dalamnya. Setelah saya meninggalkan keluarga Luo Gelombang, saya datang ke sini. Saya membunuh setan mayat setiap hari. Baru sebulan yang lalu, saya akhirnya membunuh semua iblis mayat di alam satu miliar raja dunia. Tetapi untuk delapan belas dewa terakhir, saya mencoba tiga kali berturut-turut, dan semuanya gagal. Luo Zichuan menatap pintu ruang di depannya dengan ekspresi serius. Aku khawatir iblis mayat ini tidak biasa, kata Longchen. Miliar setan mayat di alam semesta semuanya adalah pusat kekuatan tingkat tertinggi, dan delapan belas dewa dan pusat kekuatan alam yang terhormat semuanya adalah bipolar tertinggi, kata Luo Zichuan. Longchen tercengang, seorang miliarder rilem king rilem pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ada juga delapan belas makhluk tertinggi bipolar dari alam dewa. Ruang yang disegel oleh segel ilahi ini adalah bagian dari klan darah ungu kita. Klan darah ungu kami telah disegel selama ratusan juta tahun, tidak dapat maju atau mundur. Penderitaannya tidak terbayangkan. Sebagai keturunan dari garis keturunan darah ungu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nenek moyang kita. Ayo pergi. Hari ini, mari kita bergabung dan berjuang dengan segenap kekuatan kita. Petik 2 Setelah Luo Zichuan selesai berbicara, dia mengambil Longchen dan melangkah ke pintu ruang angkasa. Dia baru saja masuk ke pintu ruang angkasa, dan aura pembunuhan yang ganas muncul di wajahnya. Bab 3864, Seni Kombinasi Longchen baru saja memasuki gerbang ruang angkasa, dan energi pembunuhan yang tak ada habisnya mengalir ke wajahnya. Keduanya jatuh ke gudang es, dan kulit mereka dingin. Sejauh mata memandang, ada mayat yang tak berujung, seperti lautan luas, seperti gunung yang bergulung, membentang hingga ujung garis pandang. Mayat-mayat ini adalah monster yang menakutkan, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga raja kerajaan tingkat tertinggi. Krone kuno di tubuh mereka memancarkan aura buas, dan aura itu sangat mirip dengan iblis mayat di tanah pemakaman, artinya, monster besar ini semuanya adalah alien dari zaman kuno. Monster besar di zaman kuno berkali-kali lebih kuat dari monster besar saat ini. Begitu banyak orang meninggal di sini. Dan melihat mayat-mayat ini, kebanyakan tidak lengkap, bahkan ada yang terbelah menjadi dua bagian oleh pisau tajam. Dan pada luka mayat-mayat ini, cahaya ilahi ungu muncul, dan Longchen tahu bahwa semua monster besar ini dibunuh oleh Luo Zichuan. Selain itu, tembakan Luo Zichuan sangat rapi dan rapi. Melihat lukanya, Longchen bahkan bisa membayangkan sosoknya memenggal monster besar seperti memotong melon dan sayuran. Sebelumnya, Longchen datang ke rumah Luo dan dipaksa oleh Luo Zichuan. Dengan tembakan Luo Zichuan, Longchen melawan balik dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, Longchen berpikir bahwa Luo Zichuan hanya menekan dirinya sendiri berdasarkan wilayahnya. Tapi sekarang Longchen juga telah dipromosikan menjadi Immortal King, hanya untuk mengetahui betapa mengerikannya keberadaan Luo Zichuan. Melihat luka halus itu seperti cermin, Longchen tahu bahwa setelah konsentrasi kekuatan yang tinggi, kekuatannya tidak bocor sama sekali. Fenomena itu akan terjadi. Tidak sulit untuk memusatkan kekuatan pada level tinggi, tetapi setelah memotong rune natal dan pertahanan yang kuat, kekuatan itu tidak akan bocor sama sekali, yang sama sulitnya dengan pergi ke langit. Kekuatan Longchen sangat kuat, dan dia pikir dia bisa mengendalikan semuanya, tetapi pada level ini, Longchen bahkan tidak bisa membunuhnya. Pengalaman tempur telah mencapai tingkat kesempurnaan. Level ini tidak lagi dapat dicapai dengan bakat bawaan yang kuat, tetapi membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk mengasahnya. Kontrol semacam ini mendekati batas Tao dan tidak dapat disentuh. Huss! Longchen terkejut ketika dia melihat mayat-mayat ini, lalu matanya berkilat, dan dia mengulurkan tangan dan melemparkan mayat-mayat ini ke ruang yang kacau. Mayat jahat dari tempat pemakaman surgawi di tanah hitam ruang kacau Longchen hanya terurai menjadi dua, dan pembusukan terlalu lambat. Ini juga menunjukkan bahwa mayat ini terlalu kuat, sangat kuat bahkan bisa ditelan oleh tanah hitam. Kemampuan telah berkurang banyak. Tetapi ketika mayat-mayat ini memasuki tanah hitam, tanah hitam dengan cepat melahapnya. Meskipun mereka tidak sekuat mayat jahat di tempat pemakaman langit, mereka melahapnya dengan sangat cepat. Selain itu, mereka dalam jumlah besar, dan energi kehidupan yang dilepaskan bahkan lebih besar daripada mayat yang dikubur hari itu. Ada banyak mayat jahat di negeri itu. Dengan suntikan mayat-mayat ini, pohon bulan dan pohon kuno fusang tumbuh dengan cepat, dan bahkan pohon kaca berlapis tujuh harta karun di area inti mulai tumbuh lebih besar secara bertahap, dan pancaran warna-warni mengalir, menjadi semakin misterius. Apa yang kamu ingin mayat-mayat ini lakukan? Luo Zichuan mau tidak mau bertanya setelah melihat Longchen masuk, seolah-olah dia telah melihat harta karun dan menyingkirkan mayat-mayat ini. Membuat pupuk, mayat-mayat ini terlalu penting bagiku. Longchen tersenyum dan berkata, karena dalam waktu singkat ini, pohon bulan dan pohon kembang sepatu kuno telah tumbuh setinggi sepuluh kaki. Nyala api di tubuh mereka juga menjadi lebih kuat, dan fluktuasi nyala api menjadi semakin kuat. Huo Lingger telah pulih, tetapi sekarang api yin bulan dan api matahari semakin kuat dan kuat. Bumi menyerap kekuatan api ini. Dia sekarang adalah pemilik tanah, dan pohon bulan dan kembang sepatu menjadi pohon buahnya, memakan buahnya terus-menerus. Dan Huo Lingger juga sangat pintar. Setiap pohon hanya menyesap sedikit, yang tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Saat menyerap api yin dan matahari, auranya menjadi semakin kuat. Dia menggunakan api yin dan matahari sebagai makanan untuk memelihara sumber jiwa esnya, sumber esensinya. Kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan kecepatan peningkatannya sangat luar biasa. Longchen berjalan sepanjang jalan, mengumpulkan mayat sepanjang jalan, satu miliar monster besar, semuanya dikumpulkan oleh Longchen ke dalam ruang yang kacau. Monster-monster besar ini, panjangnya beberapa ratus mil, beberapa ribuan mil, inti dari ruang yang kacau, ditumpuk ketika gunung besar mayat naik, akan membutuhkan waktu tertentu untuk mencerna kecepatan melahap yang mengerikan dari tanah hitam. Segera, ada gerbang lain ke langit di depan, dengan segel melingkar di gerbang. Di segel itu, ada delapan belas totem binatang purba. Totem ini mengalir seolah-olah mereka hidup. Saat Longchen mendekat, niat membunuh yang menakutkan mengunci Longchen. Ini adalah metrai para dewa, yang berisi delapan belas mayat binatang purba dan setan. Tidak seperti iblis besar itu, mereka memiliki energi iblis yang tak ada habisnya di tubuh mereka. Mereka adalah penguasa bipolar yang menggabungkan energi iblis dan darah iblis. Pembangkit tenaga divine venerable realm, sangat kuat. Saya berlari tiga kali dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Pertama kali, saya hampir dibunuh oleh mereka. Jangan ceroboh. Setelah Anda bergerak, Anda harus keluar semua. Luo Zichuan melihat totem di atas gerbang dengan wajah serius. Lord Patriarch, di alam kita, apakah terlalu tidak menguntungkan untuk bertarung dengan keras? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Luo Zichuan berkata, tidak mungkin, jika Anda ingin mengaktifkan segel ini, basis kultivasi hanya ada di alam Raja Abadi. Jika bukan karena pembatasan ini, saya tidak akan menyegel kultivasi saya, saya berencana untuk mengikuti Ning Suang. Berbicara tentang ini, Luo Zichuan tiba-tiba berhenti, tetapi Longchen sudah mengerti bahwa Luo Zichuan berencana untuk membuka segel dengan ibunya dan anak yang dilahirkan oleh ibu Longchen di masa depan. Sayangnya, ibu Longchen melarikan diri ke sesi berikutnya, menikah dengan Long Shantian dan melahirkan Longchen, benar-benar melanggar rencana Luo Zichuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba tutup mulut, karena dia tidak ingin Longchen merasa bersalah. Dia melanjutkan, 18 mayat iblis ini sangat ganas, tetapi saya telah bermain melawan mereka 3 kali, dan saya dapat mengetahui aturan mereka. Saya menemukan bahwa ketika 18 mayat ini bersama, mereka akan membentuk formasi. ki dan darah mereka terhubung satu sama lain, dan kekuatan 18 mayat gelombang bisa bersatu dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, saya menderita kerugian besar dari trik ini dan hampir kehilangan nyawa saya. Petik 2. 18 pembangkit tenaga tertinggi bipolar masih tahu cara menggabungkan serangan. Longchen tercengang, kekuatan 18 mayat berkumpul, siapa yang bisa menolak. Luo Zichuan benar-benar menangkap pukulan yang begitu mengerikan. Sebentar lagi, aku akan memulai formasi, aku akan menggunakan metode rahasia untuk menahan 17 dari mereka, dan kamu, meledak dengan seluruh kekuatanmu, pastikan untuk membunuh mayat dengan satu pukulan. Selama Anda membunuh satu iblis mayat, 18 formasi iblis mayat akan dihancurkan, dan kemudian kita dapat menghancurkan formasi tersebut. Kata Luo Zichuan. Tuan Patriark, apakah ini baik-baik saja? Jantung Longchen berdetak kencang, Luo Zichuan sebenarnya ingin berurusan dengan 17 setan mayat yang menakutkan sendirian, dan Longchen sedikit khawatir. Luo Zichuan tersenyum dan menepuk bahu Longchen. Ayolah. Saat dia berbicara, Luo Zichuan memegang pedang murad kain sutera, dan energi ungu di sekujur tubuhnya dilepaskan seperti air pasang. Bab 3865 menunjuk. Apakah kamu siap? Luo Zichuan berhenti dan menatap Longchen ketika jaraknya kurang dari 100 mil dari gerbang. Longchen menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Om. Cincin Dewa Tujuh Warna di belakangnya membuka dunia, lingkaran Tujuh Warna mengalir, kehampaan bergetar, dan kekuatan besar merobek langit dan meremas tanpa ampun ke segala arah, menyebabkan hukum di sini terus mengaum. Ketika Luo Zichuan melihat ungu di cincin debu naga, riak aneh muncul di matanya, dan matanya agak rumit. Tujuh Perang Bintang. Longchen berhenti minum. Di depan Luo Zichuan, dia tidak menyembunyikan apapun. Tujuh bintang di atas cincin Tuhan menyala. Pada saat itu, semua kekuatan Longchen tersulut dalam sekejap. Ledakan. Seperti letusan gunung berapi, kekuatan Longchen mencapai puncaknya dalam sekejap. Jika sebelumnya, Longchen hanya bisa membuka bintang satu per satu, tetapi setelah pertempuran terakhir dengan Long Aotian, kekuatannya telah benar-benar menembus, dan dia bisa meledak dengan kekuatan penuh tanpa khawatir tubuhmu kewalahan. Om. Di cincin para dewa, lautan bintang yang tak berujung muncul, seratus delapan puluh ribu bintang berkedip, dan lautan bintang muncul di atas langit, seolah-olah alam semesta diselimuti bumi, memandang ke bawah ke arah yang abadi. Langit. Pada saat itu, Luo Zichuan akhirnya tergerak, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Kekuatan Longchen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Potensimu sangat luar biasa, tapi sayangnya kiungumu tidak mencukupi. Jika Anda mendapat bantuan darah ungu keluarga Luo saya, kekuatan Anda dapat ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat, dan kekuatan kendali Anda dapat ditingkatkan 100 kali lipat. Luo Zichuan melihat udara ungu di lautan bintang di belakang Longchen, matanya penuh penyesalan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf, dan dia bisa melihat kekurangan Longchen dalam sekejap. Meskipun nafas Longchen kuat dan kekuatannya luar biasa, kekuatan seluruh tubuhnya bocor. Meskipun Longchen merasa sudah bisa mengendalikannya, di mata Luo Zichuan, kontrol semacam ini sama sekali tidak sepadan. Kekuatan tidak dapat dikendalikan secara efektif, 10 persen kekuatan jatuh pada lawan, dan kurang dari 50 persen. Saat kekuatanmu meledak, penindasan hukum dan perlawanan ruang akan membocorkan sebagian besar kekuatanmu tanpa terlihat. Ini seperti Anda memukul dengan seluruh kekuatan Anda, meskipun itu proyektil kecil, jika Anda menyentuhnya dengan ringan, itu akan membuat Anda melepaskan banyak kekuatan. Apalagi di saat serangan baru saja diluncurkan, kekuatannya mulai bocor, meski hanya bocor sedikit, itu akan sangat mengurangi ledakan kekuatan terakhir. Potong pisau dan cobalah, kata Luo Zichuan. Ledakan. Longchen mengayunkan pisau, kehampaan bergolak, aliran udara menyembur, bayangan pisau menembus langit dan bumi, menebas bumi ke celah tak berdasar puluhan ribu mil, dan momentumnya sangat menakjubkan. Setelah melihat pedang Longchen, Luo Zichuan menggelengkan kepalanya, kamu memiliki kekuatan seluruh tubuh, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya. Sepertinya terakhir kali, saya mengajari Anda tanpa hasil. Meskipun Anda ditolak oleh surga, tidak semua surga menolak Anda. Terakhir kali, Anda menemukan perasaan saat mengeluarkan pisau, dan sekarang perasaan itu telah hilang sama sekali. Kekuatan Anda menjadi lebih kuat, dan Anda mulai mencoba menekan daosur gawi lagi. Dengan cara ini, daosur gawi menjadi perlawanan Anda. Anda seperti memegang pisau panjang di dalam air. Semakin besar kekuatan Anda, semakin besar penekanannya. Petik 2. Saya mengerti. Longchen sedikit malu dan berkata, dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan setelah beberapa saat, dia menebas lagi. Om. Longchen jatuh dengan pisau lain. Pisau ini menggunakan kekuatan yang sama dengan yang sebelumnya, tetapi raungan pisau ini jauh lebih kecil dan sedikit lebih cepat dari yang sebelumnya. Sebuah celah juga telah dipotong di bumi, tetapi celah ini jauh lebih sempit dan lebih dalam dari yang sebelumnya. Melihat pisau Longchen, Luo Zichuan menganggup dan berkata, kamu sangat pintar, kamu bisa melihatnya pada satu titik, pisau ini sangat bagus. Namun, menghadapi iblis mayat untuk sementara waktu masih belum cukup untuk dilihat. Jika kita tidak dapat mencapai pembunuhan satu pukulan, kita hanya dapat segera mundur, dan mereka tidak akan memberi kita kesempatan kedua sama sekali. Dan segel ini mengandung kekuatan tak terbatas. Jika iblis mayat terluka, mereka semua akan kembali ke segel, luka itu akan pulih seketika, dan kemudian delapan belas setan mayat akan berkembang kembali. Negara membunuhmu. Petik dua. Longchen tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Segel ini tidak hanya membatasi kultivasi penyusup, tetapi juga memiliki kemampuan perbaikan yang mengerikan. Itu terlalu sesat. Longchen, kamu tidak memiliki kekuatan darah ungu, jadi kamu tidak dapat mencapai kontrol absolut, tetapi kekuatan jiwamu sangat kuat. Saat Anda mengeluarkan pisau, jangan melihat targetnya, dan fokuskan semua perhatian Anda pada pisaunya, yang dapat meminimalkan kebocoran nafas. Ini adalah serangan yang tidak masuk akal. Itu tidak dapat digunakan melawan musuh di waktu normal, tetapi di waktu yang luar biasa, Anda hanya dapat menggunakan metode yang luar biasa. Ayolah, coba dulu, kata Luo Zichuan. Mencemohkan. Menurut instruksi Luo Zichuan, pikiran Longchen tenggelam ke dalam pedang, dan dia tidak peduli tentang apapun. Saat pisau jatuh, hanya terdengar suara pelan di kehampaan, seolah ada selembar kertas tipis yang dipotong menjadi dua bagian. Di tanah, celas lebar 10 kaki terpotong. Potongan pertama Longchen adalah parit besar yang lebarnya 100 mil, potongan kedua hanya beberapa puluh mil, dan potongan ketiga hanya beberapa puluh mil. Lebar 10 kaki, Longchen langsung mengerti. Semakin terkonsentrasi kekuatannya, semakin tinggi kerusakannya. Alasan mengapa Luo Zichuan membunuh monster kuno besar memiliki luka seperti itu dilakukan dengan cara ini. Kekuatan Luo Zichuan sangat terkonsentrasi, dan bahkan dengan rune, baju besi kulit, dan tulang untuk diblokir, dia masih tidak dapat menyebarkan kekuatannya, itulah sebabnya luka seperti memotong tahu dengan pisau tajam muncul. Dan mendengarkan nada suara Luo Zichuan, jika dia memiliki darah ungu, dia dapat meningkatkan kendalinya hingga 100 kali lipat, bahkan jika dia tidak dapat mencapai wilayahnya, itu seharusnya hampir sama. Sial, Long Aotian, kamu menunggu Lao Su, barang-barang Lao Su disimpan bersamamu. Ketika saatnya tiba, pokok dan bunganya pun harus dikembalikan kepada Lao Su. Darah ungu, bahkan lebih bersemangat. Baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya keberadaan darah ungu, tidak hanya darah ungu, tetapi juga darah tertinggi berwarna-warni, serta akas spiritualnya, tulang spiritual. Sial, aku benar-benar tidak ingin bekerja keras. Selama saya mendapatkan barang-barang saya kembali, saya akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Berantakan sekali. Kata-kata Luo Zichuan menyela pikiran liar Longchen, karena semua pikiran terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa terkonsentrasi pada pedang, kamu tidak dapat mengunci target. Jadi sebelum memulai harus membuat tanda pada target terlebih dahulu, agar tidak ditebas bengkok, tidak apa-apakan. Petik 2. Tidak masalah. Longchen sangat percaya diri dan otentik gelombang, dia memiliki Huo Linger dan Lei Linger bersamanya, jadi dia tidak akan salah. Mari kita mulai. Luo Zichuan maju selangkah, dan pada saat dia mengambil langkah, 18 totem di atas segel bersinar, dan kemudian 18 raksasa bergegas keluar dari totem. Mengaum. Deru monster memekakkan telinga. 18 monster ganas memuntahkan cahaya ilahi pada saat yang sama, seperti 18 pedang tajam yang langsung menuju ke mereka berdua. Pada saat itu, paksaan yang menakutkan itu luar biasa. Longchen tidak bisa bergerak, dia terkunci, pukulan ini tidak bisa dihindari, dan dia hanya bisa menahannya dengan keras. Terhubung secara paksa dengan 18 nilai tertinggi bipolar, dan basis kultivasi juga telah mencapai pukulan gabungan dari monster kuat di alam dewa. Apakah masih ada cara untuk bertahan? Om. Saat ini, Zichuan dari kelompok etnis Luo pindah. Tangannya membentuk segel, dan dia bergerak dengan tenang. Perisai darah ungu memadat di depannya dan menabrak 18 sinar cahaya ilahi. Bab 3866, Dewa Darah Ungu Dewa Kerajaan Darah Ungu Luo Zichuan berhenti minum, dan pelindung besar berwarna darah di tangannya bertabrakan dengan 18 sinar cahaya ilahi. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, 18 cahaya ilahi meledak, dan pelindung darah ungu di tangan Luo Zichuan juga hancur, dan dia menerima pukulan itu dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama ketika perisai berwarna darah itu hancur, itu berubah menjadi rantai berwarna darah dan melilit iblis-iblis besar itu. Lautan darah ungu di belakang Luo Zichuan meraung, meledak dengan sekuat tenaga, dan langit dan bumi meraung. Boom-boom-boom. Rantai berwarna darah menembus kehampaan, dan iblis-iblis besar itu baru saja memukul, sebelum kekuatan lama hilang dan kekuatan baru tidak dihasilkan, dan mereka langsung terjerat dalam rantai. Mereka berjuang dengan panik, dan rantai itu ditarik lurus dalam sekejap. Ledakan. Monster besar ini berjuang dengan panik, dan tiba-tiba monster besar meraung ke langit, menyebarkan langit dan bumi dengan sayapnya, menghancurkan rantai di tubuhnya, dan bergegas keluar. Itu adalah harimau bersayap dua dengan rune yang mempesona di sekujur tubuhnya, dilemparkan seperti emas, dan memiliki aura pembunuh. Tapi saat itu menerobos pengekangan Luo Zichuan, aura 17 monster lainnya tiba-tiba berkurang sedikit. Longchen mengerti bahwa ini yang dikatakan Luo Zichuan. 18 monster ini dapat menggunakan formasi aneh untuk memusatkan kekuatan 18 monster pada satu tubuh. Bentuk keempat kaitian. Longchen berhenti minum, dan pedang Minghong meraung, bayangan pedang ribuan mil, merobek langit, kekuatan darah, kekuatan bintang, dan energi sembilan bintang semuanya berkumpul di pedang ini. Ledakan. Harimau bersayap dua dipenggal, dan pisau Minghong disayat parah di kepala harimau. Lengan Longchen bergetar hebat, dan mulut harimau itu berlumuran darah, dan pisau Minghong jatuh ke tengkorak harimau bersayap dua itu. Saya bahkan tidak bisa menariknya keluar. Mengaung. Harimau bersayap dua itu meraung, cahaya putih muncul dari mulutnya, dan bola cahaya seukuran kepalan tangan muncul. Begitu bola cahaya muncul, itu langsung melonjak hingga ukuran 100 mil. Bola cahaya muncul, dan aura kehancuran yang mengerikan membuat dunia bergetar, dan mengancam kematian. Debu naga diselimuti dalam sekejap. Api teratai. Longchen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan bunga teratai yang menyala yang telah menumpuk lama di tangan kirinya ditembakkan. Ledakan. Sebelum bola cahaya bisa dimuntahkan dari mulut harimau bersayap dua, itu diledakkan oleh teratai api. Dengan ledakan keras, bola cahaya itu meledak, dan kepala harimau bersayap dua itu hancur berkeping-keping. Longchen membuka perisai api, dan masih terguncang oleh akibat yang mengerikan dan terbang jauh. Semburan kidan darah bergulir, dan dia hampir memuntahkan darah karena shock. Pukulan harimau bersayap dua itu terlalu mengerikan. Melanjutkan. Ekspresi Luo Zichuan berubah dan dia berteriak keras. Longchen juga terkejut. Kepala iblis besar itu hancur, tetapi tidak mati. Tempat mematikannya bukanlah inti kristal tetapi alkimia batin. Om. Kepala iblis besar itu hancur, tubuhnya bergetar, dan langsung menuju ke totem. Longchen terkejut. Jika dibiarkan masuk ke dalam totem, semuanya akan sia-sia. Menurut Luo Zichuan, itu akan terjadi dalam satu nafas. Pulihkan tepat waktu dan bunuh lagi. Om. Longchen meluncurkan kilatan gemuruh, dan yang terakhir datang lebih dulu, menghalangi totem, dan pisau Minghong jatuh lagi. Setelah pisau jatuh, Longchen melafalkan kitab suci, dan puluhan ribu mil bunga teratai berwarna darah mengembun di telapak tangan Longchen dan menembak jatuh harimau bersayap dua itu. Ledakan. Pisau pertama Longchen tidak memadat menjadi garis tipis seperti yang dikatakan Luo Zichuan, tetapi menyerang area yang luas, hanya untuk memperlambat harimau bersayap dua dan mengulur waktu. Teratai api putih di tangan Longchen adalah jurus pembunuh yang sebenarnya. Longchen terhubung dengan kekuatan jiwa Huoling Er, dan dia melakukan tembakan penuh. Harimau bersayap dua baru saja bergegas ke depan Longchen, dan ditelan oleh bunga teratai putih, dan nyala api putih yang menakutkan menyapu seluruh dunia. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, tubuh harimau bersayap dua itu terguncang dan terbang keluar. Yang membuat Longchen ngeri, tubuh harimau bersayap dua itu terguncang sampai mati, tetapi kerangka itu tidak hancur berantakan. Di inti kerangka, ada bagian dalam dan yang bersinar terang. Jika inti dalam tidak dihancurkan, harimau bersayap dua ini tidak akan mati. Longchen terkejut. Saya khawatir daging harimau ini tidak jauh lebih buruk dari 72 setan mayat di tempat pemakaman. Uff. Tiba-tiba, pedang ungu panjang jatuh tanpa suara, harimau bersayap dua dipotong menjadi dua bagian dengan satu pedang, dan alkimia bagian dalam pecah berkeping-keping. Luo Zichuan yang menembak. Uff. Luo Zichuan tiba-tiba menyemburkan setegup darah. Dia menekan 17 setan kuno besar, dan sekarang dia membantu Longchen. Ketika kekuatannya tersebar, dia mundur oleh kekuatan 17 iblis kuno besar dan langsung terluka. Keluar, Patriark, Longchen kaget, marah, dan malu. Luo Zichuan menekan 17 setan kuno besar sendirian. Dia membutuhkan tindakan Luo Zichuan untuk menangani salah satu dari mereka, dan bahkan menyebabkan Luo Zichuan terluka. Titik. Longchen sangat marah, dan pisau Minghong meraung. Pada saat ini, 17 monster purba besar meraung dan membunuh, dan dia akan bergegas. Jangan gegabuh. Melihat Longchen bergegas menuju 17 setan besar kuno tanpa takut mati, Luo Zichuan tergerak dan kesal. Longchen melindunginya dan tidak ragu untuk menyerahkan nyawanya. Tidak ada bedanya dengan dikirim ke kematian, itu terlalu bodoh. Darah ungu menyebar ke langit, hukum memimpin dunia. Luo Zichuan berhenti minum, dan energi ungu membengkak, membentuk jaring laba-laba besar di depan Longchen. Ledakan. 17 cahaya ilahi menghantam sarang laba-laba pada saat yang sama, dan sarang laba-laba itu bergolak dengan energi ungu. Semua kekuatan, di sepanjang delapan jalur utama sarang laba-laba, ditembakkan langsung ke delapan arah. Kekuatan 17 monster kuno dibagi menjadi delapan helai dan diperkenalkan ke langit dan bumi. Debu beterbangan, kehampaan meraung, dan seluruh dunia terbalik dalam sekecap. Luo Zichuan mengorbankan kekuatan magis darah ungunya, menahan pukulan dengan keterampilan, dan menyelesaikan krisis. Uff! Pisau panjang Luo Zichuan Ziwei jatuh dengan satu tebasan, dan pancaran cahaya ungu memenuhi udara. Monster kuno terbelah dengan pisau, kristal ajaib hancur, dan mati seketika. Ayo lakukan bersama dan bunuh mereka secepat mungkin. Teriak Luo Zichuan. Pisau Longchen Minghong meraung dan menebas monster besar. Monster besar itu dihancurkan oleh pisau Longchen, dan tubuhnya bergetar beberapa saat. Uff! Pada saat ini, Luo Zichuan menebas dengan pisau, dan monster besar itu terbelah dua oleh pisaunya. Pisau panjang Luo Zichuan tidak memiliki bayangan bilah, dan tidak ada ki bilah. Semua ketajaman terkonsentrasi pada bilahnya. Tidak ada jejak kebocoran, berkat ki ungu tak tertahankan. Longchen kuat, tetapi dia tidak dapat mencapai tingkat kontrol Luo Zichuan, jadi dia bertanggung jawab untuk menciptakan peluang, dan Luo Zichuan bertanggung jawab atas pembunuhan satu pukulan. Ledakan Kakek dan cucu saling bekerja sama gelombang satu monster besar terus berjatuhan. Saat monster besar terakhir terbunuh, Longchen hampir kehilangan kekuatannya. Intensitas pertempuran ini tidak kalah dengan dia dan Longchen. Pertempuran Aotian Setelah pertarungan Sembrono yang terus-menerus, lengan Longchen hampir tidak bisa diangkat, dan tubuhnya tampak hancur berantakan. Monster besar ini terlalu menakutkan. Kakek dan cucunya beristirahat sejenak. Luo Zichuan berjalan menuju gerbang. Totem segel di gerbang perlahan menghilang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menepuk gerbang dengan kedua tangan. Om! Tiba-tiba pintu bergetar, dan energi ungu tak berujung keluar dari tubuh Luo Zichuan, langsung memenuhi seluruh pintu. Uff! Tiba-tiba, Luo Zichuan menyemburkan setegup darah, dan orang itu terlempar keluar gerbang. Lord Patriarch, Longchen terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Luo Zichuan. Apakah kamu akan menyerahkan semua pencapaianmu? Luo Zichuan melihat ke pintu, dengan amarah dan kengganan di matanya. Bab 3867, Pegang dan Berdarah Pada saat ini, dada Luo Zichuan berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya kehilangan banyak berat badan. dalam sekejap, dan kiserta darahnya menjadi sangat lemah, seolah sebagian besar telah terkuras. Longchen mendukung Luo Zichuan, Luo Zichuan melihat ke portal besar, dan matanya memancarkan warna kesedihan. Apakah masih akan gagal pada saat ini? Tuan Patriarch, apa yang terjadi? Longchen buru-buru bertanya, dia tidak tahu apa yang salah. Anda harus tahu bahwa Luo Zichuan cerdas seperti laut, menyusun strategi dan menyusun strategi, dan merupakan komandan alami. Dia pasti sudah menghitung hal sebesar itu berkali-kali sebelumnya. Tetapi Luo Zichuan tidak menjawab, tetapi melihat ke pintu dengan tenang, seolah memikirkan sesuatu, Longchen tidak berani mengganggunya, dia tahu bahwa Luo Zichuan sedang menghitung cara untuk membuka pintu. Satu jam kemudian, Luo Zichuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, terkadang tenaga kerja buruk, dan beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan. Tuan Patriarch, katakan padaku, ada apa? Anda mencoba mencekik saya. Longchen menahan untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak bisa menahannya. Jika itu orang lain, Longchen pasti tidak sabar, tetapi di hadapan kakeknya, Longchen tidak akan berani lancang. Kekuatan darah ungu ku tidak cukup untuk membuka pintu ini. Barangkali, semua ini adalah kepastian dan tidak dapat dibalikkan oleh manusia. Luo Zichuan menghela nafas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Jika kamu menemukan ibuku, bisakah kamu? Kata Longchen ragu-ragu. Luo Zichuan menggelengkan kepalanya, ibumu, dia sudah melangkah ke dewa, dia tidak bisa masuk ke sini sama sekali. Berbicara tentang ini, Luo Zichuan tiba-tiba melihat ke arah Longchen, jelas pikiran Longchen dilihat oleh Luo Zichuan, dia hanya ingin menanyakan keberadaan ibunya. Longchen berpura-pura bukan apa-apa, lalu bertanya, jika ada orang dengan darah ungu yang kuat dan menggunakan darah ungu bersamamu, bisakah pintu ini dibuka? Membuka pintu tidak ada hubungannya dengan kekuatan darah ungu, itu tergantung kemurnian darah ungu. Tapi di keluarga Luo, kecuali ibumu, tidak ada yang bisa dibandingkan denganku, dan garis keturunan ungu lainnya tidak mengetahui rahasia ini sama sekali. Dan meskipun mereka berada di garis keturunan yang sama, tidak semua orang dapat dipercaya, jadi tidak mungkin. Ayo pergi, dunia terlarang ini tidak bisa bertahan terlalu lama, atau Anda tidak akan bisa menemukan pintu masuknya lain kali. Keluar dulu, lalu kembali dan pikirkan cara. Luo Zichuan perlahan berdiri. Saat ini, dia tampak jauh lebih tua, dan sosoknya sedikit kesepian. Lord Patriarch, saya punya cara untuk membuka pintu ini, bisakah Anda memberi saya waktu? Kata Longchen. Kamu punya solusi. Dengan serius. Luo Zichuan menatap Longchen dengan heran. Dia tahu bahwa meskipun Longchen agak sembrono, dia masih sangat bisa diandalkan. Dia tidak akan berbicara omong kosong jika dia tidak yakin. Mendengar Longchen mengatakan ini, dia tiba-tiba datang. Roh. Saya 90 persen yakin. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Zichuan gagal, dan Longchen memikirkan Longautian untuk pertama kalinya. Selama Longautian tertangkap dan berdarah, ditambah dengan kekuatan darah ungu Luo Zichuan, pintu ini pasti akan terbuka. 90 persen yakin. Baiklah, mari kita coba lagi, saya akan menunggu Anda di sini, tetapi ruang di sini, saya hanya bisa tinggal paling lama 3 bulan, lebih dari 3 bulan, ruang akan bergejolak, secara paksa tinggal, ruang akan hancur total, lalu kamu tidak akan bisa masuk lagi. Kata Luo Zichuan. 3 bulan, cukup, katakan padanya, taruh hatimu di perutmu. Pada saat ini, suara pembangkit tenaga klan naga terdengar di benak Longchen. Mendengarkan apa yang dikatakan pembangkit tenaga naga, Longchen merasa lebih lega, dan setuju. Lord Patriarch, apakah saya masih memiliki banyak masalah dengan taktik dan gaya bertarung saya? Dengan ilmu pedang yang sama dan kekuatan yang sama, aku jauh darimu. Longchen mau tidak mau meminta saran dari Luo Zichuan. Baru saja dan Luo Zichuan membunuh monster kuno itu, Luo Zichuan membunuh mereka, seperti memotong melon dan sayuran, dan Longchen meledak dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya tersebar, dan monster besar itu berguling dan terbang kembali, tetapi mereka tidak bisa. Seperti Luo Zichuan dengan cara itu, dengan pisau cepat, Longchen tahu bahwa pada level yang sama, levelnya dengan Luo Zichuan masih jauh lebih buruk. Anak bodoh, kamu minta saran. Jalannya sama sekali tidak cocok untuk Anda. Jangan buang waktumu. Sebelum Luo Zichuan dapat berbicara, orang kuat naga itu telah berbicara. Luo Zichuan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memberimu nasihat sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihat ke belakang, aku sedikit menyesalinya. Sebenarnya, aku seharusnya tidak memberitahumu. Apa? Longchen terkejut. Di dunia ini, tidak ada satu pun pakaian yang cocok untuk semua orang, dan tidak ada satu trik pun yang cocok untuk semua orang. Cara saya sama sekali tidak cocok untuk Anda. Jika Anda mencoba meniru saya, itu akan menjadi kontraproduktif. Energi di dalam dirimu terlalu besar dan terlalu kompleks. Saya hanya perlu mengendalikan satu kekuatan, dan Anda perlu mengendalikan beberapa kekuatan. Meskipun kekuatan Anda tidak dapat terkonsentrasi dan kekuatan penghancurnya terbatas, area kerusakannya besar, mencakup jangkauan yang luas, dan memiliki tekanan yang sangat besar pada ruang, sehingga Anda memiliki persepsi yang tajam tentang lingkungan sekitar. Keuntungan besar. Juga, hatimu tidak pernah bisa tenang. Ini adalah sifat dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Oleh karena itu, gaya bertarung Anda lebih cocok untuk Anda. Gaya bertarung saya, Anda hanya bisa menggunakannya sebagai referensi dan referensi, sebaiknya jangan ditiru, itu tidak baik untuk Anda. Kata Luo Zichuan Kata-kata Luo Zichuan sebenarnya sejalan dengan klan naga yang kuat. Long Chen sangat iri dengan kendali Luo Zichuan. Ini seperti menembak dengan pisau, dan memotong dengan pisau. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan para ahli klan naga dan Luo Zichuan, Long Chen tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara. Sepertinya dia hanya bisa berspesialisasi dalam serangkaian metode bertarung yang cocok untuknya. Long Chen, jika kamu benar-benar punya cara, coba saja. Anggota klan Zixue kami yang tak terhitung jumlahnya terjebak di balik gerbang raksasa. Aku akan menyerahkan ini padamu. Luo Zichuan menepuk Long Chen. Bahu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jangan khawatir, Patriark, masalah ini ditanggung olehku. Long Chen menganggup, dia tahu bahwa masalah ini adalah keinginan terbesar Luo Zichuan dalam hidupnya. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka itu cukup untuk menebus dosa ibunya. Luo Zichuan akan memaafkan ibunya, dan seluruh keluarga Luo akan memaafkannya. Ayah dan anak perempuan mereka juga dapat menghapus keterasingan dan menyatukan kembali ayah dan anak perempuan mereka. Long Chen harus melakukan ini. Luo Zichuan mundur di dunia tersegel gelombang Long Chen menyingkirkan mayat monster kuno itu, berjalan keluar dari ruang kacau sesuai dengan tanda yang ditinggalkan oleh Luo Zichuan, dan kembali ke 3.000 dunia melalui celah ruang. Long Chen membuat tanda pada posisi ini, dan pada saat yang sama meninggalkan pelat susunan, sehingga selama jaraknya cukup, dia dapat berteleportasi. Maju ke kanan, kata pria kuat naga itu. Ke arah mana Long Aotian? Long Chen bertanya. Pergi ke Long Aotian sekarang, apakah kamu mencari kematian? Dia telah menemukan harta karun itu dan mulai menyerap Key of Chaos. Dia ingin sepenuhnya mengaktifkan kekuatan darah tertinggi Kicai dan darah ungu. Anda sama sekali bukan lawannya. Saya akan membawa Anda untuk menemukan skala terbalik Raja Naga saya. Hanya dengan bergabung dengan skala terbalik Raja Naga saya, Anda tidak akan dikalahkan sampai mati oleh orang-orang itu. Kata Naga yang kuat. Tapi waktu. Semuanya terkendali, sudah terlambat, berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Di bawah desakan pembangkit tenaga-naga, Long Chen berlari ke arah yang ditunjuk oleh pembangkit tenaga-naga. Bab 3868, Pemakaman Naga Ledakan Long Chen seperti meteor yang melesat melalui kehampaan, dan sayap guntur muncul di belakangnya, dan kecepatannya sangat cepat. Saat dia berlari kencang, dia melihat energi kacau memancar di kejauhan, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan panik, pertempuran berdarah. Melihat udara yang kacau seperti gunung berapi yang meletus dan melesat ke langit, Long Chen benar-benar ingin menarik napas dalam-dalam. Saat Long Chen berlari kencang, dia menemukan lebih dari satu tempat di mana ki kekacauan memuntahkan. Dia melihat lebih dari selusin tempat. Skala harta karun ini berbeda, ada ki besar dan kecil, kecil yang memancar, dan pilar keoski hanya beberapa ratus kaki. Dan beberapa tempat harta karun, energi kacau melonjak ke langit, dengan diameter puluhan ribu mil. Semakin besar tanah harta karun, semakin banyak makhluk yang berkumpul, dan persaingan akan semakin sengit. Long Chen melihat dari kejauhan bahwa ada makhluk yang meraung, merobek kehampaan, dan bertarung dengan panik. Jelas, untuk bersaing memperebutkan lebih banyak keoski, mereka semua menjadi gila. Senior, haruskah aku berjuang untuk keoski dulu? Melihat keoski yang melonjak, Long Chen juga sedikit cemburu. Key of Chaos adalah kekuatan paling primitif dan paling murni antara langit dan bumi. Semakin banyak ia menyerap, semakin besar kendali atas kekuatan langit dan bumi, dan semakin kuat kedekatannya dengan jalan surga. Inilah yang paling dia butuhkan. Titik. Apa gunanya keoski ini? Izinkan saya memberitahu Anda, keoski baru saja mulai meletus, dan ini masih dalam tahap awal. Kualitas dan kuantitas keoski tidak terlalu bagus. Saat keoski mencapai tahap akhir, inilah waktu terbaik untuk bersaing. Tidak ada artinya bersaing dengan ikan dan udang kecil ini. Naga yang kuat itu menghina. Mendengarkan pembangkit tenaga listrik klan naga, Long Chen tidak punya pilihan selain menyerah dan berhenti berbicara. Bagaimanapun, itu benar untuk mendengarkannya. Long Chen berlari kencang, sampai hari ketiga, semakin sedikit semburan di depan, terutama pada hari terakhir, keoski tidak dapat dilihat sama sekali. Long Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior, apakah Anda yakin tidak berlari ke arah yang salah? Kita tidak akan pergi ke tepi, kan? Berhenti bicara omong kosong, kita akan segera sampai. Pembangkit tenaga naga berkata dengan marah. Begitu suara pembangkit tenaga klan naga jatuh, esensi darah di tubuh Long Chen mulai memanas dengan cepat, seolah-olah panci akan mendidih, dan dia merasakan pemanggilan yang kuat. Di depan Long Chen, ada ruang runtuh yang besar, seperti gerbang yang rusak. Melalui gerbang, Long Chen melihat tanah tandus. Ketika dia mendekati gerbang, jantung Long Chen berdetak kencang. Dia melihat mayat naga yang tak terhitung jumlahnya, energi naga tak berujung terjalin, asap mengepul, dan tulang-tulang itu mengjulang di asap. Saat mendekati gerbang, kekuatan naga suci diselimuti oleh aura kekacauan dan menyerbu ke arah wajah. Di dalam jiwa Long Chen, raungan naga terdengar. Suara itu sepertinya berasal dari zaman kuno, seolah-olah Long Chen dilucuti dari kenyataan dan dibawa ke dunia kuno. Ketika Long Chen datang ke sini, dia menemukan bahwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerapki naga di sini. Sebagian besar makhluk ini adalah makhluk dengan darah naga. Mereka menyerapki naga di sini untuk menyehatkan daging mereka. Ada juga beberapa makhluk dengan artefak khusus yang menyimpan energi naga di dalam wadah. Ketika Long Chen datang, dia segera menarik banyak makhluk untuk waspada terhadapnya, dan bahkan menunjukkan niat membunuh mereka tanpa ragu. Beberapa dari mereka menduduki wilayahnya sendiri, dan siapapun yang berani mendekat akan diserang oleh mereka. Sialan, belum terlambat. Wajah Long Chen berubah, melihat sekeliling, mayat naga tak berujung jatuh ke tanah, dan banyak makhluk mulai menggambar wilayah mereka sendiri. Jangan perhatikan mereka, terus maju, ini hanya tempat kecil, kata pembangkit tenaga-naga. Long Chen terus terbang ke depan, karena Long Chen tidak memperhatikan makhluk-makhluk itu, juga tidak berniat merebut wilayah mereka. Long Chen terbang di atas kepala mereka, dan mereka tidak mempermalukan Long Chen. Hei, adik kecil, hentikan, aku bersedia memberimu setengah dari situs ini. Long Chen sedang terbang ketika tiba-tiba seorang wanita kekar dengan tanduk naga berteriak ke Long Chen. Jangan perhatikan dia, dia adalah spesies lilong di cabang panlong. Mereka pada dasarnya rakus. Ketika mereka melihat lawan jenis yang tampan, mereka ingin kawin dengan mereka, apapun rasnya. Wanita naga ini bahkan sedikit jijik. Long Chen melihat lengan wanita itu setebal kakinya, dan dadanya penuh, seperti dua semangka besar. Saat melihatnya, air liur hendak mengalir keluar, dan rambut Long Chen berdiri, dan segera mempercepat kecepatan terbang menjauh. Senior, bukankah nagamu sangat serakah? Long Chen bertanya sambil berlari kencang. Kentut, siapa yang mengatakan itu? Ria kuat naga itu berkata dengan marah. Ada desas-desus bahwa naga itu memiliki sembilan putra, dan putranya berbeda. Mereka semua kawin dengan makhluk yang berbeda untuk melahirkan anak yang berbeda. Apakah ini semua palsu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Huff, klan naga memiliki tiga ribu klan besar, dengan puluhan ribu cabang. Hanya klan naga yang tidak cukup kuat yang akan kawin dengan makhluk kuat lainnya untuk meningkatkan garis keturunan mereka dan menikahi klan lain, hanya untuk perlindungan diri. Itu saja. Ras yang benar-benar kuat hanya dapat mengembangkan setengah dari kekuatan supernatural garis keturunannya sendiri, dan mereka tidak dapat menyelesaikan penelitian trik mereka sendiri, dan mereka tidak akan seraka akan kekuatan supernatural dari ras lain. Selama semua naga yang menikah tidak cukup kuat, garis keturunan mereka telah mencapai titik ekstrim, dan ketika mereka melihat akhir dari latihan mereka dan tidak dapat membuat terobosan, mereka akan menikahi makhluk lain. Dan naga suci dalam ras naga semuanya diubah dari ular menjadi ular sanca, ular sanca menjadi jiao-jiao, dan jiao-jiao menjadi naga. Naga suci adalah yang terkuat di keluarga naga. Naga itu dikenal sebagai yang terpanjang dari seratus sisik, dan naga suci adalah kaisar dari sepuluh ribu naga. Garis keturunan naga suci adalah yang paling mulia dan suci, jadi bagaimana mungkin ia rela merosot dan membiarkan makhluk lain menodai garis keturunan suci. Naga yang kuat itu menghina. Kalau begitu kamu adalah naga suci. Longchen bertanya ragu-ragu. Bagaimana menurutmu? Tanya pria kuat naga itu secara retoris. Kenapa aku harus membantumu? Bukankah karena pengalaman kita mirip? Kami semua berubah dari lemah menjadi kuat, melewati kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, menembus belenggu darah dan api, dan maju selangkah demi selangkah di jalan yang kuat. Itu sebabnya saya beritahu Anda, rute kultifasi Luo Zichuan tidak cocok untuk Anda, tidak hanya caranya, tetapi juga cara orang lain. Jalan yang hanya bisa Anda lalui adalah jalan yang unik, jalan yang tidak bisa ditiru. Naga yang kuat itu bermakna dan otentik. Longchen diam-diam mengangguk, kata-kata dari keluarga naga yang kuat masuk ke dalam hatinya, apalagi Luo Zichuan, bahkan jika itu adalah jalan seni hegemoni bintang sembilan, dia berjalan berbeda, dia harus menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Saat Longchen bergerak maju, energi naga di depannya menjadi semakin kuat dan kuat, dan suara raungan naga antara langit dan bumi naik dan turun. Dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya gelombang tiba-tiba raungan naga yang keras masuk ke telingaku, jantung Longchen berdebar kencang, dia mendongak, dan melihat seekor naga emas puluhan ribu mil di depan, melingkar di tanah. Di atas, seperti gunung emas. Naga emas yang jaraknya puluhan ribu mil memandang ke langit dan melolong di langit. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, kekuatan naga yang menakutkan itu telah menyebabkan jutaan mil ruang di sekitarnya terus berubah. Longchen sangat gembira, senior, apakah ini kamu? Di mana kamu kentut? Aku belum mati. Pembangkit tenaga naga sangat marah. Oh, oh, maaf. Longchen dengan cepat meminta maaf. Murid Longchen tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba melihat sosok di atas kepala naga emas, dan seseorang maju selangkah. Dan ketika Longchen melihat wajah orang itu dengan jelas, orang itu juga melihat Longchen. Ketika dia melihat Longchen, wajahnya terdistorsi dalam sekejap, dan bekas luka di wajahnya sama mengerikannya dengan kelabang. Longchen, tanpa Xia Guhong, aku melihat betapa sombongnya kamu. Bab 3869, selamat tinggal Long Kinian. Long Kinian. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa pria ini ternyata adalah lawan kontemporer Xia Guhong. Di awal Zian Tiandu, Longchen menamparkan wajahnya. Setelah dia ditampar, Yu King Suan baru saja tiba, dan Longchen mengabaikannya. Kemudian, dia menembak dengan marah, dan Longchen mengarahkan kekuatannya ke Kasim Wei, yang dia benci. Akibatnya, Kasim Wei mengalami kerugian besar akibat pukulan itu. Meskipun keduanya tidak benar-benar bertarung, Long Kinian, yang memiliki kekuatan darah naga, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Di zamannya, kecuali Xia Guhong, tidak ada lawannya. Longchen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, menatapnya dengan tatapan membunuh pada dirinya sendiri, Longchen menghina. Saya tidak sombong selama satu atau dua hari. Apa hubungannya dengan kakak Xia Guhong? Itu kamu? Kenapa? Wajahmu tidak sakit lagi? Long Kinian sangat marah, dan tiba-tiba berpikir untuk ditampar oleh Longchen, aura pembunuhnya seperti gunung berapi yang dinyalakan, dan dia berteriak dengan keras. Longchen, Datang dan mati. Bajingan kecil, sepertinya kamu sudah sembuh dan melupakan rasa sakitnya. Jika Anda tidak mengalahkan Anda hari ini, saya pikir pintu baja Anda cukup kuat. Menghadapi provokasi Long Kinian, tentu saja Longchen menolak untuk menerimanya, apalagi dia sengaja menggunakan kematian Luo Qingying untuk merangsang Xia Guhong. Ledakan Long Kinian memegang tombak panjang dan menunjuk Longchen dari kejauhan, dengan merendahkan, berhentilah bicara omong kosong, ayo bertarung. Jangan perhatikan dia, bisnis itu penting, pergilah. Longchen hendak bergegas, tetapi naga yang kuat itu berkata, Ah, bukankah target kita adalah naga emas ini? Longchen tertegun. Ah sial, itu bukan naga suci. Selain itu, saya belum mati, mengapa saya harus meninggalkan mayat? Otakmu rusak, pria kuat naga itu memarahi. Oh oh oh. Longchen menepuk dahinya, dan dia ketakutan dengan nafas naga raksasa di depannya, mengira ini adalah sisa-sisa naga yang kuat. Bajingan kecil, kamu menungguku, dan kembali untuk membersihkanmu. Longchen sangat patuh, mengabaikan Longkinian, melewati naga raksasa, dan terus berlari ke depan. Pengecut pemberani, apakah kamu mencoba melarikan diri? Longkinian tidak bisa menahan raungan ketika dia melihat Longchen telah pergi. Bodoh, jika kamu memiliki benihnya, datang dan bertarunglah dengan Lao Su. Longchen mencibir, dia bukan orang bodoh, dia bisa melihat sekilas bahwa orang ini menyerap energi naga raksasa itu. Sekarang dia pasti tidak bisa meninggalkan naga raksasa karena alasan khusus, jadi dia membiarkan Longchen naik untuk melawannya. Kamu pengecut, pengecut, sama tidak bergunanya dengan kakak laki-lakimu Siaguhong. Longkinian mengutuk. Potong, Vixen menegur jalanan. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Longchen berkata dengan jijik, dan tiba-tiba dia menemukan sosok naga raksasa di kejauhan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa pria ini cukup rakus ingin menahannya dan tidak membiarkan dia terlibat dengan naga raksasa lainnya. Siaguhong sia-sia, dan kamu bahkan lebih sia-sia. Jika kekasih Siaguhong terbunuh, kamu pasti tidak jauh lebih baik. Longkinian terus mengutuk. Wajah Longchen tiba-tiba berubah, tubuhnya berhenti dalam kehampaan, dan dia melihat kembali ke Longkinian, dan niat membunuh menyebar dalam sekejap. Kata-kata Longkinian tiba-tiba menyentuh skala terbalik Longchen. Orang ini memiliki warisan rubah hantu dan klan naga jahat. Dia licik dan tercelah. Dia ingin menggunakan mayat naga di bawahnya untuk memasang jebakan dan menunggumu mati. Jadi, jangan pedulikan dia, ambil timbanganku, dan bersihkan dia nanti. Naga yang kuat membujuk. Longchen mengertakan gigi dan memandang Longkinian dan berkata, mulutnya sangat murah, lain kali, aku akan merobek mulutmu. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menutup enam indera secara langsung, agar tidak diprovokasi oleh Longkinian lagi. Longchen terus bergerak maju, dan segera melihat mayat naga ke-duapuluhan ribu mil jauhnya. Ini juga mayat raja naga. Meski sudah meninggal bertahun-tahun, darahnya masih melimpah. Tidak berani menatap. Ada tiga kepala. Begitu saya melihat naga kedua, saya terkejut melihat sosok besar di kejauhan. Total delapan belas raja naga primordial, mereka membentuk lingkaran, dan pergi ke inti. Kata naga yang kuat. Longchen terkejut, ada delapan belas raja naga primordial di sini, dan dia tiba-tiba memikirkan tentara legiun darah naga. Jangan khawatir, setelah menanamkan jejak jiwa pada skala terbalikku, kamu bisa memanggil mereka, jika tidak, mereka tidak akan bisa menerima sinyal yang dikirim dari jarak yang begitu jauh. Ketahui pikiran Longchen. Terbang ke arah jari naga yang kuat, Longchen segera melihat matahari kemasan, sinar kemasan, menembus langit, menerangi dunia. Ini. Meskipun Longchen tahu bahwa sisik terbalik dari naga yang kuat pasti luar biasa, dia masih tidak menyangka akan begitu mengejutkan. Timbangan terbalik berjarak ribuan mil, melayang di atas kehampaan, dan udara kacau di sekitarnya bersirkulasi, membentuk lapisan pelindung besar, yang melindungi timbangan terbalik. Ketika saya datang ke Niskale, kekuatan ilahi yang menakutkan secara bertahap muncul. Namun, tidak ada suara raungan naga, atau gelombang kejut yang dahsyat. Itu sangat tenang, dan dalam ketenangan, tersembunyi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Titik. Sepertinya tertidur lelap, dan begitu terbangun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ketika Longchen mendekat, tubuh Longchen menyengat, darahnya melonjak, dan dia terus mengebor keluar, dan darah keemasan keluar dari kulitnya. Ini, apa yang terjadi? Longchen terkejut. Jangan takut, darah raja naga di tubuhmu adalah darah keturunanku. Meskipun lemah, itu berasal dari asal yang sama. Tingkat darah keluarga naga kami sangat ketat. Ketika Anda melihat darah naga saya yang sebenarnya, itu secara otomatis akan ditarik dari tubuh Anda. Petik 2. Om. Darah naga emas di tubuh Longchen meluap, membentuk rantai emas, seperti naga emas panjang, berkelok-kelok menuju sisik naga. Naga yang kuat itu melanjutkan, aku memintamu untuk mengambil sisik naga untuk persiapan hari ini. Dengan darah naga ini, bisa digunakan sebagai jembatan untuk membangunkan sisik nagaku. Darah naga di tubuh Longchen terus mengalir, dan tak lama kemudian Longchen mulai melihat bintang emas di matanya, dan orang-orang menjadi sangat lemah, dan darah naganya akan terkuras gelombang di dalam tubuhnya. Delapan darah rantai berwarna mengalir keluar dan langsung menuju ke sisik naga. Tepat ketika Longchen merasa bahwa dia akan pingsan, delapan rantai akhirnya melewati pesona keoski dan menangkap sisik naga. Om! Ketika delapan rantai garis keturunan mengenai sisik naga, delapan rantai itu langsung terbakar, Longchen mengerang kesakitan, pembuluh darah di dahinya langsung meledak, dan saat darah membara, jiwa juga terbakar. Tapi Longchen tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membangunkan sisik naga, dan dia hanya bisa menahannya. Om! Tiba-tiba skala naga yang sunyi bergetar sedikit, dan kemudian rune yang tak terhitung jumlahnya pada skala naga menyala. Pada saat itu, ruang di sekitar sisik naga mulai retak. Cepat dan cetak tanda jiwamu, jangan hancurkan pesona keoski, jika tidak, itu akan menarik semua orang di 3.000 dunia. Kata naga yang kuat. Diingatkan oleh pembangkit tenaga-naga, Longchen, yang sudah dalam keadaan setengah sadar, bangun seketika, tangannya disegel, dan kekuatan jiwa dituangkan ke dalam sisik naga dengan gila-gilaan. Bab 3870, Pemanggilan Darah Cici Ketika kekuatan jiwa Longchen mengalir ke sisik naga, itu seperti air dingin yang dituangkan ke besi panas membara, dan semburan asap putih keluar. Jiwa Longchen sangat kesakitan, yang lebih menyakitkan daripada membakar jiwanya. Kemampuan Longchen untuk menahan rasa sakit sangat kuat, tetapi wajahnya masih terdistorsi kesakitan. Senior, bagaimana situasinya, bagaimana bisa menolak membekas jiwaku? Longchen mengertakkan gigi dan berkata kepada pembangkit tenaga-naga. Tidak mungkin, itu sudah terlalu lama terlepas dariku, dan sadar diri, tidak ada di sisi dunia ini. Itu adalah tempat di mana naga itu dikuburkan yang membuatnya tertarik. Itu keluar dari langit dan mulai berlatih di sini. Itu menyerap kekuatan kidan darah dari mayat naga yang tak ada habisnya di sini untuk menjaga keilahiannya agar tidak hilang, dan itu mengembangkan hukumnya sendiri, menggunakan ki yang kacau dan kekuatan darah naga di sini untuk mengolah dirinya sendiri. Jika butuh puluhan ribu tahun, mungkin ia akan melepaskan diri dari belenggu sisik naga, membentuk roh naga, dan membuka jalan kultifasinya sendiri. Kata naga yang kuat. Sisik naga ini adalah miliknya, tetapi setelah bertahun-tahun, untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan keilahiannya, ia melahirkan kesadaran diri dan mulai menggunakan hukum langit dan bumi untuk melindungi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa skala naga saat ini memiliki kesadaran mandiri, yang agak di luar dugaan pembangkit tenaga-naga. Untungnya, itu masih bisa mengenali fluktuasi saya, tidak menolak atau menyerang Anda, yang merupakan fenomena yang bagus. Teruslah mencetak, cepat atau lambat Anda akan berhasil, bagaimanapun, kekuatan jiwa Anda begitu kuat. Orang kuat naga itu terhibur. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa, rasa sakit yang membara tidak dapat ditahan oleh orang normal, tetapi Long Chen tidak punya pilihan selain terus mengeluarkan kekuatan jiwa. Setelah setengah jam, pola berbentuk manusia akhirnya muncul di sisik naga. Pola itu persis seperti apa rupa Long Chen. Hanya saja pola ini sangat ringan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dengan pola ini, kekuatan jiwa Long Chen akhirnya memiliki titik keterikatan, dan kekuatan jiwa akhirnya dapat terkonsentrasi. Ketika kekuatan jiwa Long Chen dikonsumsi hingga 90 persen, konsentrasinya turun tajam, pikirannya pusing, matanya menyelaukan, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Om. Pada saat ini, skala naga emas akhirnya bereaksi. Dalam benak Long Chen, pola skala naga muncul. Pada saat itu, Long Chen dan Long Skale memiliki perasaan hubungan jiwa. Berhasil. Semangat Long Chen terangkat, dan dia tidak bisa bertahan lagi, karena kekuatan jiwa banyak dikonsumsi, dan konsentrasinya turun dengan cepat, dan dia mulai tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan, dan bahkan dia pikir dia akan gagal. Kesuksesan. Ini masih awal, sembunyikan dulu di sisik naga untuk pulih. Kata pria kuat naga itu. Om. Tubuh Long Chen bergerak dan langsung menuju skala naga. Karena jejak jiwa, sisik naga itu seperti harta karun yang mengenali tuannya dan dengan mudah melewati cahaya pelindungnya. Ya Tuhan, energi kacau yang begitu kuat. Ayo skala naga, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di masa lalu, Long Chen merasakan udara yang kacau beberapa kali, terutama di ruang yang kacau. Tapi di sini, seperti berada di dalam air, ki kekacauan telah berubah dari gas menjadi cair. Berdiri di sini, tidak perlu menyerap, ki kekacauan terus masuk ke dalam tubuh. Jangan berteriak, waktu hampir habis, cepat gunakan energi kekacauan untuk memulihkan kekuatan jiwamu, dan kumpulkan semua korps darah nagamu untuk menyerap darah naga. Kata naga yang kuat. Bocah yang memiliki warisan naga jahat hantu rubah, dia pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mendekati sisik nagaku, jadi dia menyerap darah naga emas. Ketika dia telah menyerapnya, dia pasti akan kembali. Dia tidak bisa menyerap sisik terbalikku, tapi dia bisa menyebabkan masalah untukmu, cepatlah. Pembangkit tenaga naga mengingatkan. Long Chen tidak berani mengabaikan, membuka cincin Tuhan, dan menyerapki kekacauan dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat sebatang dupa, dia hampir menghabiskan kekuatan jiwanya, dan dia telah sepenuhnya pulih. Tidak hanya pulih, tetapi di bawah makanan keoski, kekuatan jiwa menjadi lebih kuat dan murni, dan kesadaran Long Chen dapat diperpanjang lebih jauh, dan kedekatannya dengan langit dan bumi juga menjadi lebih kuat. Om. Long Chen mengeluarkan papan nama, menyuntikkan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba Rune yang tak terhitung jumlahnya di papan nama menyala. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya pembangkit tenaga naga. Aku ingin memanggil saudara-saudaraku. Bukankah kamu yang mengatur ini? Long Chen terkejut. Bodoh. Papan namamu hanya bisa memanggil prajurit darah naga di kota Hautian. Bagaimana dengan prajurit darah naga yang belum kamu hubungi? Tanya orang kuat naga itu. Ini. Long Chen kehilangan kata-kata, dan Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan heran, Senior, apakah Anda punya cara? Tentu saja, semua orang di legion darah naga telah berlatih teknik penyempurnaan tubuh darah naga. Di sini, Anda melakukan teknik pemurnian tubuh darah naga dan menggunakan kekuatan sisik naga untuk merangsang pemanggilan garis keturunan. Di 3.000 dunia, dimanapun mereka berada, mereka pasti akan menerima induksi. Sekarang saya akan menyampaikan formula pemanggilan Anda, dan Anda harus menghafalnya dengan hati-hati. Setelah orang kuat naga selesai berbicara, dia mengajari Long Chen satu set suku kata yang sangat aneh. Long Chen belajar dengan hatinya dan mengalaminya dengan hatinya. Saat diintegrasikan, semua suku kata bergabung menjadi raungan. Raungan keras naga terdengar, mengalir melintasi langit dan bumi, dan aku melihat riak emas menyebar ke segala arah, melewati pegunungan dan mengalir deras ke seberang sungai. Suara ini, seperti panggilan jiwa, kekuatan tak terlihat, menyebar ke setiap sudut dari 3.000 dunia, apakah itu di puncak gunung, bawah tanah, atau prajurit darah naga yang mundur dalam formasi besar, dan membuka pintu pada saat yang sama. Dia memejamkan mata, wajahnya penuh kegembiraan, mereka bangkit dan berlari kencang ke satu arah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah yang berbeda dari 3.000 dunia, tetapi rute perjalanan mereka semuanya searah. Suara raungan naga Longchen bergema di langit untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Longchen tampaknya adalah dewa naga yang menguasai dunia, memandang ke bawah ke seluruh dunia. Dia bahkan merasa bahwa prajurit darah naga yang tak terhitung jumlahnya mendengarnya. Panggilan, berderap menuju ke sini. Pada saat itu, Longchen sedang bersemangat, dan matanya merah. Saudara-saudara yang mengikutinya ini akhirnya akan bertemu lagi. Dia sangat merindukan mereka. Senior, bisakah aku menyerap esensi darah sekarang? Tanya Longchen, dia tidak bisa menunggu. Tidak, belum. Pembangkit tenaga naga merespons. Apa? Longchen terkejut. Kamu harus menunggu prajurit darah nagamu datang, dan seseorang membantumu melindungi hukum sebelum kamu bisa menyerap darah naga. Jika tidak, akan ada terlalu banyak pergerakan dan akan menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang akan melindungimu, dan kamu pasti akan mati. Jalan. Seberapa besar gerakannya? Longchen berkata dengan heran gelombang biarkan saya begini, di bawah sisik naga adalah Eye of Chaos. Begitu Anda mulai menyerap darah naga, Eye of Chaos akan meletus. Letusan Chaoski saat ini, dibandingkan dengan Eye of Chaos, seperti kencing anak kecil, dan tidak ada bandingannya sama sekali. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di 3000 dunia akan bergegas seperti orang gila. Apakah itu dari dunia luar atau lokal, mereka semua akan datang. Pada saat itu, Anda akan berada dalam keadaan lemah, tidak mampu melawan, dan tidak akan ada yang melindungi Anda. Kamu pasti akan mati, kata naga yang kuat. Jantung Longchen tiba-tiba berdenyut, jadi, bukankah dia akan menjadi musuh dari pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia? Bos. Pada saat ini, dua suara gemetar datang, dan saya melihat dua pria kekar berlari kencang seperti meteor. Saat keduanya tiba, bumi terus berguncang, seolah karena kedatangan mereka heboh. Longchen sangat senang saat melihat mereka berdua, karena kedua orang itu tidak lain adalah Liki dan Song Mingyuan. selamat menikmati.